Sampai jumpa di video selanjutnya Saya lihat itu tidak pakai mata, tapi pakai telinga Jadi saya mengharapkan Kerjasama yang baik, saya sadar Ini jamnya agak sulit Karena mungkin di luar mendung dan sedikit krimis Yaitu hujan gitu ya, jadi masih terbawa Suasana masih agak Ngantuk, malas-malasan gitu ya Jadi saya bisa berkomunikatif dengan saudara Supaya Anda betul-betul menikmati hadirat Tuhan Surah hari ini, ya saya Tidak punya air mata, sudah 22 Tahun Bapak Ibu, itu membuat kornea Mata saya seperti ini Multimedia tolong tayangkan foto yang Samuel 1 Dan Samuel 2 ya, mengapa Bisa seperti ini Bapak Ibu, karena 22 Tahun yang lalu, saya Kena penyakit ganas seperti di belakang ini Bapak Ibu, Stephen Johnson Syndrome Stadium 4, yang nyaris merenggut Nyawa saya, ya, dan kemudian Saya sempat buta hampir satu bulan, gak bisa Lihat, bola matanya itu hitam-temnya Gak ada, putih semua gitu, jadi saya gak bisa Lihat, kemudian suhu badan Saya 43 derajat Celcius Dan 20 kuku saya lepas Satu-satu, sampai sekarang kuku saya jelek Dan ditambah lagi suhu badan yang Gak kunjung turun ya, tingginya Dan menarik sekali, saya bertobat Saya kembali datang kepada Yesus Dalam keadaan keterpurukan itu Yesus datang kepada saya Menawarkan ukuran atau dimensi yang baru Bapak Ibu, kekasih Dan Anda yang mungkin belum pernah dengar Kesaksian saya, saya gak ulang lagi Sore hari ini, Bapak Ibu bisa Lihat di Youtube saja, ya, ketik Kesaksian Samuel Irwan Nah, banyak sekali di sana Nah, setelah Anda lihat Cari yang Youtuber-nya Samuel Irwan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah, itu dia Oh, saya sama tahu lagi Bunyikan lonceng di sebelahnya, ya Puji Tuhan Nah, saya menemukan begini, Bapak Ibu Ternyata dimensi yang baru Yang Tuhan berikan bagi setiap kita Itu selalu, kalau saya pelajari Dari kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu ya Itu selalu dimensi yang baru Ditawarkan kepada Tuhan, kepada kita Pada waktu umatnya Sedang dalam keadaan keterpurukan Sedang dalam keadaan kelemahan Sedang dalam keadaan kesengsaraan Sedang dalam keadaan ketertindasan Disitulah Tuhan kita yang penuh kasih Datang menawarkan yang namanya Dimensi yang baru Untuk masuk pada apa yang dia punya Untuk masuk kepada apa yang pernah Tuhan konsepkan dari awal Waktu manusia, Adam dan Hawa Diciptakan Tuhan Dimana mereka menikmati kelimpahan Seluruh kerajaannya Dan ketika dosa ada Maka membuat manusia mengalami semua itu Kesengsaraan lah, sakit lah, kutuk lah Yang parah lagi dosa Yang berakibat maut Nah dalam keadaan keterpurukan itu Saya suka sekali dengan Bapak kita Hatinya maha pengampun Hatinya seluruh rindu Untuk berkomunikasi dengan umatnya Dimana di dalam umatnya ada El nafas Ada roh kudusnya Yang pernah dihembuskannya bagi kita Dia rindu bersekutu dengan kita Setan jatuh Tuhan bilang Tuhan bilang Emang gue pikirin Gak ada Tuhan buat inkarnasi Jadi lucifer Lalu menembus malekat yang jatuh Gak ada Tapi begitu manusia yang dikasihnya Begitu dia lihat Dia jatuh Allah merancangkan Sebuah berita profetik Yang luar biasa Sebuah dimensi baru Yang ditawarkan kepada Adam dan Hawa Waktu mereka menyemat Pakaian dari daun Bapak Ibu kekasih Tuhan menyematkan Apa itu namanya Pakaian yang indah Dari kulit binatang Taukah saudara Waktu binatang itu diambil kulitnya Ada darah yang tercurah Kekasih Tuhan Dan itulah darah Anak domba Allah Darah Yesus Kristus Yang diberikan bagi setiap kita Dan hari ini kita nikmati Keselamatannya Dan itu yang Tuhan Ajarkan buat kita Dan setelah anda ditawarkan Keselamatan Apa yang Tuhan buat buat kita Bapak Ibu Nah saudara Dengar baik-baik Ukuran atau dimensi Yang baru yang Tuhan berikan Bagi setiap kita Itu adalah sebuah ukuran Yang bukan ukuran manusia Tapi sebuah Sebuah dimensi Sebuah keadaan Sebuah aspek Gimana Pastor Gembala tadi Pak Niko tadi berkata Kehadiran saudara Dalam dimensi yang baru Itu memberikan Pengaruh Dan memberikan Dalam segala aspek Hidup kita Itu punya pengertian bahwa Waktu saudara Menerima dimensi yang baru Waktu ada masalah Ada saudara disitu Sama kayak ada Yesus ya Waktu kita punya masalah Ada Yesus Ada suatu warna yang baru Yang Tuhan kerjakan Dalam hidup kita Waktu orang lain bergumulan Waktu orang dalam Keadaan kesengsaraan Begitu Tuhan pakai kita Ada disitu Memberikan warna baru Disitulah yang namanya Kecemerlangan Dalam kecemerlangan baru Dikatakan Kemuliaan Kristus Itu nampak Dalam diri setiap kita Mari kita baca natsnya Buka bersama dengan saya Dalam 2 korintus pasal 3 Ayat yang ke-18 Anda yang suka judul Saya kasih judul Sistem kerja dimensi yang baru Sistem kerja dimensi yang baru Coba buka bersama dengan saya Ayat yang ke-18 Dari surat 2 korintus Fatsalnya yang ke-3 Saya sadar Waktu saya gak panjang Bapak Ibu Saya coba menjelaskannya Dengan secara Ringkas Ya mohon maaf Saya tuh dikasih tulisan di depan Saya gak bisa baca Itu saja itu Jadi saya alarm tangan saya Di jam saya Bermontor berkata begini Dan kita semua Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Dengan muka Yang tidak berselubung Jadi Bapak Ibu Hari ini Kita sebagai anak Tuhan Mencerminkan kemuliaan Tuhan Tanpa adanya selubung Dan karena kemuliaan itu Datangnya dari Tuhan Yang adalah roh Jadi roh kuduslah Yang dalam diri kita Yang membuat Anda dipermuliakan Menyatakan kemuliaan Tuhan Maka kita diubah Menjadi serupa dengan gambarnya Dalam kemuliaan yang semakin besar Nah ternyata Bapak Ibu Dimensi yang baru Yang Tuhan tawarkan Dalam hidup kita Yang sering kali saya temukan Begitu dasyat Begitu besar Begitu panjang Begitu luas Begitu dalam Itu gak bisa dinikmati Oleh semua warga kerajaannya Kenapa? Karena sangat bergantung Dari bagaimana Roh yang ada dalam diri kita Itu mampu mengerjakan Keserupaan dengan dia atau tidak Jadi begini Bapak Ibu Sistem kerja Bagaimana yang namanya Dimensi yang baru Selalu dimulai dari Respon hati kita Yang membuka diri Membuka hati Untuk roh itu Bekerja mengerjakan Dalam diri kita Sejauh mana Karena ada Ruang-ruang Dalam hati kita Yang sering kali Bukan roh kudus Yang menguasain Tapi masih diri kita Yang menguasainya Padahal Antara yang namanya Keakuan kita Diganti oleh kepemilikan Kristus Dalam hidup kita That's why Gak salah Ketika Paulus berkata Dalam Galatia pasal 2 19-20 Hidupku ini Bukannya aku lagi Melainkan Kristus yang hidup Di dalam Aku Dan hidup yang Hidup di dalam Daging ini Adalah hidup oleh Iman Pada anak Allah itu Iman kepada Kristus itu Dan dari situlah Bapak Ibu Timbul yang namanya Kehidupan Yang Rohani Sistem kerja Berkat Dimensi yang baru Yang Tuhan Tawarkan buat sodara Untuk mengalami Terobosan Sangat bergantung Sejauh mana Bapak Ibu Hidup rohani Di hadapan Tuhan Dan ketika Kau hidup rohani Di hadapan Tuhan Itu sangat bergantung Dari bagaimana Cara roh kudus itu Lihat R-nya R besar Roh itu Mampu Mengerjakan Menguasai Bahkan mengendalikan Hidup Bapak Ibu Sodara dan saya Selama Bapak Ibu Tidak memberikan Kesempatan Buat roh itu Bekerja dalam diri kita Anda akan jadi Anak Tuhan Yang tersesat Tersesat gimana Saya bayangin Dimensi yang baru Yang Allah kasih buat kita Itu kayak Eterjun Melimpah ruah Tidak pernah berhenti Debut airnya Sekarang masalahnya Anda datang ke sana Bawa apa Untuk ngambil air itu Ada yang bawa Gayung Ada yang bawa Cangkir Ada yang cuma Bawa Ya ember Ada yang cuma Bawa bak Atau anda datang Mendekati air terjun itu Membawa truck Tengki yang besar Wow ya Dan Itulah kehidupan Rohani kita Sejauh mana Anda rohani Di hadapan Tuhan Sejauh itulah Menentukan Berkat Tuhan Dalam hidupmu Tidak percaya Saya buktiin ya Coba buka Pasal yang ke-26 Ayat yang ke-3 Imamat 26 Ayat yang ke-3 Bahwa kerohanian Bapak Ibu Menjadi sebuah wadah Untuk dimensi yang baru Itu dikerjakan Dalam diri kita Dengar baik-baik Ayat 3 dari Imamat pasal yang ke-26 Demikian firman Tuhan Jikalau kamu hidup Menurut ketetapanku Dan tetap berpegang Pada perintahku Serta melakukannya Ini orang yang suka Baca firman Tuhan Dan yang suka Melakukannya Akhirnya dia menjadi Yang rohani Itu ayat 3 Hasilnya Lihat ayat 4 Maka Aku akan memberi kamu Hujan pada masanya Wow terobosan nih Dengar Sehingga tanah itu Memberi hasilnya Dan pohon-pohonan Di ladangmu Akan memberi buahnya Lamanya musim mengirik Bagimu Akan sampai kepada musim Memetik buah anggur Dan lamanya musim Memetik buah anggur Akan sampai kepada musim Menabur Luar biasa Dan saya suka kalimat ini Kamu akan makan Makananmu Sampai apa? Dan diam di negerimu Dengan aman Tentram Itu janji Tuhan Bagi setiap kita Bahwa Jika anda rohani Maka Dimensi yang baru itu Akan diberikan Tuhan Buat kita Jika maka Anda jika rohani Maka engkau diberkati Kalami terobosan Dia suka cari terobosan Bukan jalan pintas Tapi terobosan Dan itu yang Tuhan kerjakan Buat kita Mungkin orang susah payah Cari Omset Atau cari tender Tapi Tuhan bisa membuat Anda mengalaminya Dipercayakannya Berkat saudara Apalagi sekarang Kami orang Kalimantan Timur Kami gak nyangka Bisa jadi ibu kota Saya orang pendeta ibu kota Anda orang daerah Sekarang Malah mitrobosan Akibatnya Sudah asyat Bontangan dengan pusat ibu kota Jaraknya 260 kilo Tapi kami kena getahnya Jalanan diaspal semua Dulu Lubangnya sesumur-sumur Sudara Sekarang sudah diaspalin Sudah mau dibikinin Tol lagi Sudara Yang nari sama rinda Kebalik Bontangnya Dan itu sudah dirancangin Malah mitrobosan Sehingga ekonomi jadi lancar Perdagangan jadi lancar Saya juga kemana-mana Gak terlalu capek Karena jalannya sudah mulai Sedikit halus ya Bapak ibu ya Dan itu bagiannya itu Ajarkan buat kita Asal kita perhatikan Yang namanya jikahnya Kalau Bapak ibu Pengen ngalami terobosan Dalam usaha bisnis Kesehatan Rumah tangga Juga dalam meraih masa depan Mulailah dari sebuah komitmen Saya mau jadi orang rohani dulu Gimana caranya Pak Panetta Biarkan roh kudus itu Bekerja dalam hidup sudara Coba tolong multimedia Tayangkan yang gambar Tabernacle 1 Ya tabernacle 1 Anda lihat Bapak ibu Tidak pernah ada Ayat 18 Dalam 2 Korintus pasal 3 Tadi Sebelum ayat 14 Itu satu mata rantai Bapak ibu Apa yang dimaksud Dengan selubung itu Itulah yang bicara Tentang ketegar tengkuan Orang-orang farisi Orang-orang Yahudi Pada masa itu Maaf orang Yahudi Orang Israel Mereka menolak Yesus Sehingga setiap kali Mereka baca perjanjian lama Mereka gak ngerti Karena ada selubung Dan selubung itu Bicara tentang Ketegar tengkuan mereka Gak mau terima Yesus Oh anak tukang kayu Kok jadi mesias Padahal Yesus berkata Dalam Yohanes Pasal 5 Ayat 46 Kalau kamu percaya Kepada Musa Pasti kamu percaya Kepada aku Kenapa? Karena Musa menulis Tentang aku Kata Yesus Itu Yohanes 5 Ayat 46 Dimana Musa menulis Yesus? Yesus disini Di tabernakal ini Bapak ibu Ini semua Talk about Jesus Ini bicara tentang Ukuran dimensi Semua tentang ukuran Bapak ibu Saya jelasin saja Gak usah dibaca ayatnya Anda bisa baca di rumah nanti Di kejadian Pasal 27 Anda lihat baik-baik Panjang sebelah utara Itu yang sebelah sana ini Itu 100 hasta Yang sebelah kiri Yang atas sana Barat Bapak ibu Itu 50 hasta Jadi Luas tabernakal ini 100 kali 50 hasta Satu hasta Itu 45 cm Jadi Kalau dikalikan Jadi meter Ya dikalikan 0,45 Ya Bapak ibu Jadi panjang sana Itu 45 45 meter Lebarnya Itu sekitar 22,5 meter Bapak ibu Jadi luas Daripada Tabernakal ini Itu dimensi baru Yang Tuhan tawarkan Buat kita Dimana Yesus Sudah mengetahuinya Sejak dari awal 100 kali 50 itu berapa 100 kali 50 Berapa hasta jadinya 5000 Hasta Persegi Itu luasnya Taukah saudara itu artinya apa Itulah Masa Perhitungan Tuhan Bagi kita Ada 5000 Tahun Yang dari sejak saat itu Akan mulai dihitung oleh Tuhan Dan sampai hari ini Kita ada pada masa 5000 tahun itu Ada 5000 tahun Masa anak Ada 2000 tahun Masa anak Dari zaman Musa Sampai pada zaman Yesus Ya Bapak ibu Dan ada 2000 tahun lagi Dari zaman Yesus Sampai zaman sekarang Dan ada 1000 tahun Kerajaan 1000 tahun damai Totalnya 5000 Yang nanti akan Sudah dan saya nikmati Lalu lihat kelilingnya Bapak ibu Tendanya itu Bapak ibu ya Sana 100 Sini 50 Situ 100 Barat lagi sana 50 Jadi totalnya berapa? Kelilingnya berapa? 300 Hasta Bapak ibu ya Tingginya tiang itu Bapak ibu Kan ada pagarnya itu Bapak ibu ya Itu dari tirai kain lenan halus Yang bicara tentang Perbuatan baik Perbuatan suci Orang-orang benar Bapak ibu ya Nah balik Dengan baik Bapak ibu Tingginya Tirei itu Adalah sekitar 5 Hasta Itu sekitar 2,25 meter Bapak ibu Jadi kalau anda Hitung 5 x 300 5 hasta x 300 Hasta keliling Itu ada 1500 Apa itu artinya? Pager itu dipagari Dengan jumlah yang sudah Dihitung oleh Allah Dengan begitu luar biasa Sebagai dimensi baru Itulah masa Taurat Bapak ibu Dari zaman Musa sampai Yesus Itulah serib Sampai Yesus Naik ke surga Itu 1500 tahun Persis seperti Tirai menutupi Makanya ketika Yesus mati di kayu salib Dia berkata Sudah selesai Tabir tirai baik Allah terbelah dua Dengan kata lain Semua yang sifatnya Rahasia Itu dibuka kembali Oleh Allah Untuk kita semua Yang mau Mempelajarinya Yang mau Meresponinya Sebagai dimensi yang baru Apa bukti anda mau belajar? Apa buktinya anda mau meresponi? Tak pernah kalian dibuka Untuk saudara semua Sederhana jawabannya Ketika saya masuk ke gerbang itu Saya terima Yesus bagi Tuhan dan Juru Selamat Karena dia berkata Akulah jalan Kebenaran dan hidup I am the door Akulah pintu Akulah gembala yang baik Anda akan mengalami yang namanya Keubahan hidup Kenapa? Karena dia menurunkan rohnya Bagi saudara Dan dari situ dia akan membimbing kita Menjadi pribadi yang tidak terburuk lagi Dan pintu gerbang itu Bapak Ibu Anda lihat baik-baik Itu menghadap ke timur Di sebelah timur tabernakel Ada pintu gerbang yang menghadap ke timur Saya ulangi Di sebelah timur Karena timur, barat, utara, selatan Di sebelah timur tabernakel itu Ada pintu gerbang yang terbuka Menghadap ke timur Supaya orang timur bisa datang Dari timur pergi ke barat Sampai masuk ruang maha kudus Berjumpa dengan takut perjanjian Yang adalah Allah sendiri di dalamnya Dan itu punya pengertian begini Mengapa kau menghadap ke timur? Inilah berita yang saya Menurut berita suka cita Tuhan lah bicara pada setiap kita bahwa Dia peduli dengan keterburukan kita Dia peduli dengan dosa kita Dia peduli dengan sakit-penyakit Bapak Ibu Dia peduli dengan yang namanya kesengsaraan kita Gak salah Yesus berkata Di kayu salib Bapak Ibu kekasih Kesengsaraan kita yang dipikulkan Dipikulnya kata Yesaya Penderitaan kita yang ditanggungnya Itulah bicara tentang kepedulian Allah Yang menawarkan dimensi yang baru ini Bagi setiap kita Masuklah ke tabernakelku Masuklah ke kema suciku Karena kamu akan mendapatkan yang namanya Segenap kasihku Yang panjangnya tak terukur Yang luasnya tak terukur Yang dalamnya tak terhingga Itu akan kamu alami sebagai dimensi yang baru Dan pintu itu menghadap ke timur Mengapa kok ke timur? Karena di timur lah dosa itu pergi Ingat tadi pagi sudah jelasin di Ibadah Raya 1 Saya sangat mengharap Bapak Ibu Nanti pulang minta rekaman kotbah IR 1, 2, dan 3 Itu berantai Anda supaya Anda gak bingung ya Menghadap ke timur kenapa? Karena Adam dan Hawa Diusir di Taman Eden Mengarah ke timur Di pintu gerbang Taman Eden Allah menemukan kerup dengan pedang yang menyala-nyala Supaya mereka gak bisa masuk ke pohon kehidupan Kemudian ke timur juga lah Orang-orang dari Menara Babel Pergi mengembara Dosa pergi ke arah timur Lot juga begitu Dia melihat Sodom dan Gomorrah begitu indah Dia pergi ke arah timur Tempat orang mencari kekayaan ke arah timur Pada zaman Yeskiel juga demikian Orang membelakangi rumah Tuhan Menghadap ke timur Menyembah Dewa Matahari Tempat penyembahan berhala ada di timur Makanya orang timur itu pintar nyantet Orang timur itu pintar main ilmu kegelapan Karena gudangnya dosa itu di timur Sudah aku kasih Itu makanya Tuhan peduli Buat orang-orang seperti itu Buat orang-orang yang sedang dalam keadaan tertindas Orang-orang yang sedang dalam keadaan Kena yang namanya kutuk Yesus membuka hidupnya untuk kita Dia menghadapkan dirinya ke timur Supaya apa? Anda yang dari timur Melihat keindahan pintu gerbang itu Dan engkau datang kepadanya Ini aku Tuhan Kuselahkan hidupku Waktu engkau masuk Dia berikan yang namanya roh kudusnya Dan membuat anda mengalami dimensi yang baru Saya akan akhiri khutbah saya Dan memberikan kepada saudara dua contoh Kalau cukup ya Yang pertama dulu lihat Bagaimana Yesus sebagai pintu gerbang Menghadap ke timur itu Menawarkan yang namanya Itu terobosan Yang nawarkan namanya berkat Tuhan Pada kita Tapi sekali lagi Dia pengen membuat hidup anda Menjadi rohani dulu Dia pengen membuat anda Jadi pribadi yang sadar Atas kesalahanmu Lalu kau terima Yesus Begitu nuju selamatmu Disitulah kau akan mengalami terobosan Oke? Lihat baik-baik Buka bersama dengan saya Lukas pasal yang ke-8 Ayat ke-43 Lukas pasal yang ke-8 Lihat sistem kerjanya Lukas pasal 8 Ayat ke-43 Anda rohani Akan diberkati dengan Berkat dimensi yang baru Adalah seorang perempuan Yang sudah 12 tahun Menerita pendarahan Dan yang tidak berhasil Disembuhkan oleh siapapun Yang maju mendekati Yesus dari belakang Dan menjamah Jumbai-jubahnya Dan seketika itu juga Berhentilah Bendarahannya Ini wanita Bukan orang kafir Dia adalah anak Abraham Dia adalah orang Yahudi Tidak menjamin Anda Orang Kristen Tidak menjamin Bapak Ibu dan saya Tidak kena sakit Ya kan ya? Kita bisa kena sakit Saya aja hari ini 22 tahun Tidak punya air mata Tapi saya puji Tuhan Dalam keadaan Tidak punya air mata Masih tetes-tetes Saya bisa melihat Kemuliaan Tuhan Dan ternyata Penderitaan saya Menyempurnakan saya Untuk mencerminkan Kemuliaan Kristus Maksimal Anda Tidak bisa mengeluh Pada waktu Kau dalam keadaan Pergumulan Wanita ini Sebuah figur yang baik Untuk kita teladani Terbanyak kita Pada awalnya Seperti wanita ini Kita sukanya Ngatasi masalah Dengan cara kita Dengan cara dunia Dengan apa yang dunia Ajarkan Kita pakai Untuk ngatasi masalah kita Dan mencari solusinya Dan terbanyak kita Seringkali kita kecewa Karena hasilnya Tidak seperti yang kita harapkan Yesus peduli Dengan wanita ini Yesus tahu Bagaimana wanita ini Itu makanya Dia datang ke kota itu Dan lihat Respon yang ingin Diharapkan oleh Yesus adalah Kamu yang harus Mendekati ke pintu gerbang itu Alkitab saya berkata Wanita itu melihat Jumbai-jubai Yesus Dan dia berkata Asalku jamah Jumbai-jubahnya Aku sembuh Jadi bukan Cuma sekedar Soal iman ya Bapak Ibu ya Tapi ada sebuah Perubahan paradigma Ada sebuah Pengakuan dari dalam Yang menyadarkan dia Untuk bertobat Dari kesalahannya Ketika dia bertobat Dari kesalahannya Dia sadar Dia berubah Dia menjadi Kudus Maka tanpa Didoakan Yesus Dia mengalami Kesembuhan yang luar biasa Dari penyakitnya Pendaraan itu Dan menarik sekali Mengapa Dia jamah Jumbai-jubai Yesus Disitulah Awal perubahannya Dia yang duniawi Menjadi rohani Dimana Pak Pandita Kenapa dia berjawab Jumbainya Coba buka Pasal 15 Ayatnya yang ke 38 Bilangan 15 Ayat 38 Terima Tuhan Berserulah kepada Orang Israel Dan katakanlah Kepada mereka Bahwa mereka Harus membuat Apa? Jumbai-jumbai Pada punca baju mereka Turun-temurun Sampai zaman Yesus Kala itu Dan dalam Jumbai-jumbai punca itu Haruslah dibubuh Benang ungu Kebiru-biruan Maka Perhatikan Jumbai itu Akan mengingatkan Kamu Apabila Kamu melihatnya Kepada Segala perintah Tuhan Sehingga Kamu melakukannya Dan tidak lagi Menuruti hatimu Atau matamu sendiri Seperti biasa Kamu perbuat Dalam ketidaksetiaanmu Terhadap Tuhan Maksudnya Supaya Kamu Mengingat Dan melakukan Segala Perintahku Dan menjadi Kudus Bagi Allahmu Jadi Tuhan Pengen Bapak Ibu Itu membaca Firman Tuhan Yang disarankan oleh Gembala Sudara Bukan cuma Sekedar dibaca Tapi mengerti Dan melakukan Segala perintah itu Dan akhirnya Itu berdampak Menjadi Hidup kita yang mengalami Kekudusan Dan itulah Dibuat oleh wanita ini Begitu dia lihat Jumbai itu Dia ingat Firman ini Dia ingat Taurat ini Itu makanya Saya bilang Dia bukan orang kafir Dia tahu Taurat tuh Dia tahu Firman Dulu dia cuma Sekedar tahu Cuma sekedar baca Tapi gak mau ngelakuin Tapi begitu dia sakit Udah mentok Gak bisa bikin apa-apa Dia lihat pintu gerbang di depannya Dia lihat Yesus di depannya Dia berkata Asalku jamah Jumbai itu Aku akan sembuh Aku pasti sembuh Itu dia berdiri Merangkak Cuma bahasa Inggris She was rolling down Unto Jesus Dia merangkak Mendekati Yesus Dengan kelemahan tubuhnya Dengan segala fisik yang lemah Hanya untuk menunjukkan Pertobatannya Tuhan selama ini Apa yang ku pandang Baik oleh mata dan hatiku Aku lakuin Sampai aku ngelanggar firmanmu Gak apa-apa Tuhan Aku lakuin Dan aku gak dapat apa-apa Hari ini aku bertobat Tuhan Aku lihat Jumbai itu Aku ingat firmanmu Aku mau melakukannya Dan dengar baik-baik Bapak Ibu Tidak nunggu ditumpangin tangan Asal disentuhi Asal disentuh saja Maka mengalir kuasa dari tabut perjanjian Ya dari ruang maha kudus Dari tahta Allah Dari tahta Allah mengalir terus menjamah dan menyembuhkan sakit wanita ini Bapak Ibu Terbanyak kita Cuma sekedar tahu firman Tapi maaf kata kau tidak melakukannya Terbukti dari apa Kita jadi orang yang gak rohani Firman yang kau pelajari Firman yang kau baca Ketika roh kudus ada dalam hidup saudara Memampukan kau untuk melakukannya Itu yang membuat kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan Yang rohani Bapak Ibu Karena ketika kau rohani Gak usah minta-minta berkat Itu sudah hukum Yang namanya hukum itu Pasti terjadi Ya Bapak Ibu ya Contoh Saya gak usah bilang sama Apa ya Sama Pak Mata saya inilah Eh nanti lu lepar ke atas cepat turun ya Tolong cepat turun Gak perlu Karena itu hukum Anda rohani Dimensi yang baru akan Tuhan berikan saudara Sebagai sebuah berkat Rohani diberkati Rohani diberkati Rohani diberkati Itu hukum Bapak Ibu Lah banyak orang itu cuma nuntut Tuhan minta dimensi yang baru Tapi dia gak mau rohani Sistem kerja dimensi yang baru itu begitu Dia pengen ngajak Anda bertobat dulu Karena gerbang Anda mengalami dimensi yang baru adalah bertobatan Menyadari kesalahan Dan bangkit meninggalkan kesalahan Sama kayak si bungsu Ya yang dia meninggalkan papanya Hartanya habis Warisanya habis Dan dia mulai di sebuah bertobatan Oh iya aku selama ini salah Telah berdosa Setelah bapak aku Aku makan ampas babi Lambang ke najisan Bapak Ibu ya Ya saya punya jemaat Ada ternak babi Saya cuma dua jam aja di kandang babinya Pulang tuh saya bau babi loh saudara Lah ini orangnya Makan tidur di kandang babi Makan makanannya babi Itu luar dalam bau babi itu saudara Waktu dia pulang ketemu papanya Agitasi berkata apa? Maka sang ayah melihat dari jauh Dia lari mendekat di si bungsu Artinya pintu gerbang itu terbuka Anda mau datang gak Pintu gerbang itu? Dan begitu kau datang Pintu gerbang itu Lihat baik-baik Tuhan yang lebih semangat Menyambut saudara Makanya pintu gerbang Tak bernakal Terbuka untuk orang yang dari timur Datang Orang majus datang dari timur Pergi ke Yerusalem ke barat Untuk apa? Sujud menyembah pada Yesus Pada seorang anak kecil seperti Yesus Itu hal yang konyol Orang inteleks seperti mereka Mau nyembah anak kecil Itu kan konyol Tapi itulah pekerjaan roh kudus Dalam hidup kita Seringkali waktu kita Datang kepada Yesus jadi rohani Nampak seperti konyol Kamu gak salah Kok kamu minta maaf? Kamu dalam keadaan krisis Kok malah menabur? Masih buah sulung segala Konyol Bapak Ibu Tapi itulah yang Tuhan ajarkan buat kita Kalau dia memampukan saudara Untuk melakukan firman Tuhan Dengar baik-baik Maka yang namanya dimensi yang baru Yang dunia gak bisa berikan Akan diberikan bagi saudara Jadi kau gak jadi orang yang Maaf kata itu pamer berkat Dikit-dikit pamer berkat Update status Dapat HP gratis Dapat hadiah Di status Facebook Di IG lah segala macam Itu namanya Kristen Ayam Betina Tau ayam betina? Coba lihat ayam betina itu kalau bertelur Kalau bertelur itu belum bertelur tuh Betuk-betuk Betuk-betuk-betuk Betuk-betuk-betuk Betulnya berapa? Paling lima Paling enam Apalagi kalau ayam betinanya orang Ambon Cepat sekali Betuk-betuk-betuk-betuk Betuk-betuk-betuk-betuk Anda balapan lari sama orang Ambon kalah loh Orang Jawa, orang Sunda teh Kalau mau berlari Satu Dua Dua Tiga Kalau orang Ambon Tuh Dua Dua Tiga Ayamnya juga begitu Tiga Dua Betulnya berapa? Paling lima Enam Tapi jadi orang Kristen seperti penyu Kalau Anda mengalami dimensi yang baru Kok kan seperti Kristen penyu tuh? Anda pergi ke derawan tuh ya Pulau derawan di Kalimantan Timur tuh Itu penyu tuh ya Kalau dia mau bertelur Tidak ada suara Dia naik ke darat Dia jalan pelan Kemudian dia mulai ketemu tempat yang dia rasa aman Dia mulai gali Gali sendiri pelan Berapa jam dia gali Lalu dia bertelur Telurnya berapa? Lima? Enam? Buh Hampir ratusan Puluhan tuh Banyak sekali bertelur Lalu dia uruk Dan dia balik ke laut Tanpa suara Hasilnya banyak Kenapa dia enggak bersuara? Karena dia enggak bisa ngomong Jadi anak Tuhan yang alami dimensi baru itu gitu Tahu-tahu Siapa itu? Dulu dia loh Cuman cleaning service Lah kok sekarang udah jadi manager? Loh siapa dia dulu? Padahal cuma jualan Tahu sumedang keliling Lah kok sekarang udah punya restoran Tahu sumedang? Loh kan lebak saudara ya Itu ngalami booming ledakan rohani terobosan yang luar biasa Asal itu Jadikan Yesus Sebagai betul-betul pemilik atas hidupmu Sanggup melakukan firman yang dia ajarkan bagi saudara Tuhan hari ini Aku enggak pakai lagi filosofi dunia Hari ini aku menurut apa katamu Lewat bimbingan roh kudusmu Yang telah mengingatkan firman di dalam hatiku Hari ini itu yang ku pegang Hari ini aku berhenti melakukan apa yang ku pandang Baik oleh mata dan hatiku Tapi aku mau taat kepada firmanmu Dalam nama Yesus Anda akan mengalami terobosan Loh saya tuh Hari ini Walaupun enggak punya air mata Saya selalu sediakan Tuhan air mata loh Bapak Ibu 22 tahun saya enggak pernah beli Tiap kali mau habis ada aja orang-orang yang digerakkan Tuhan Untuk memberikan obat mata ini buat saya Saya kalau enggak pakai ini saya ke orang buta Bapak Ibu Tapi 22 tahun diperihara Tuhan Anda bilang kebetulan? Enggak mungkin Kalau sebulan, dua bulan oke lah Ini 22 tahun Pak Ibu Bagaimana Tuhan sediakan Bapak Ibu itu dengan begitu ajaib Sampai saya berkata Tuhan Aku melihat kuasa-Mu yang nyata Terjadi dalam hidup setiap orang Yang berharap kepada Tuhan Haleluya Setiap tetes demi tetes Obat seteskan ke mata saya Saya melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa Yang enggak pernah beranjak dalam diri ini Itu makanya jadilah orang Kristen yang rohani Rugi besar Pak Ibu Ada adik muda Kalau Anda jadi orang Kristen bertahun-tahun Tapi enggak rohani Tapi rohanamulu Jadilah anak Tuhan yang rohani Kasingnya warga kerajaan Dalamnya juga warga kerajaan Tuh saya tawarin Samsung S20 Kelokok murah cuma 5 juta Ya ternyata tapi bukannya Samsung Tapi Samsung Ya siapa yang maulah Ya jangan jadi anak Tuhan model gitu Ih orang Kristen Tapi dalamnya orang dunia Kalau nyanyi Waduh repot saudara Nyanyinya Tuhan Aku mau menyerahkan hidupku kepadamu Tapi praktiknya enggak ada Saya pernah diundang ke sini kalang Medan sana Pak Pendeta sering-sering lah Pak Pendeta pelayanan kemari Kata kembalanya Soalnya semua orang di sini semuanya kiristen Tapi kalau sudah stress Mereka seperti orang dunia Pak Pendeta Maksudnya Ya itu mereka main nyanyi di gereja itu Main nyanyi seperti orang dunia Enggak ada bedanya sama anak dunia Buat apa? Gitu ya Pak Ibu ya Dan itu yang Tuhan ajarkan buat kita Sakitmu perkumulanmu Akan mengalami perubahan Ketika kau jadikan dia Pribadi yang menerapkan firmannya Dalam diri saudara Haleluya Berikan tepuk tangannya meriah Begitulah kita yang tak siap The last one Yang terakhir Buka bersama dengan saya Yohanes pasal yang ke Empat Ayat yang ke sebelas Pemain musik boleh maju ke depan Yohanes pasal yang empat Ayat yang ke Sebelas Nah ini dia ini Terima Tuhan berkata begini Kata perempuan itu Kepadanya Tuhan Engkau tidak punya timba Dan sumur ini amat dalam Dari manakah engkau memperoleh Air hidup itu Ayat yang ke tiga belas Jawab Yesus kepadanya Barang siapa minum air ini Ia akan haus lagi Tapi barang siapa minum air Yang akan kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus Untuk selama-lamanya Sebaliknya Air yang akan kuberikan kepadanya Akan sampai pada mata air Akan menjadi mata air Di dalam dirinya Yang terus menerus memancar Sampai kepada hidup yang gegal Wanita ini Bapak Ibu Bukan orang biasa Bukan orang kafir Dia juga keturunan Abraham Dia tinggal di Samaria Cuman adalah bedanya Dia ini Wanita hasil kawin campur Karena orang Samaria Suka kawin campur Dengan bangsa non-Yahudi Maka muncullah Kerajaan Israel Daerah Samaria Tapi pada prinsipnya Kitabnya sama Taurat Tapi anehnya Wanita inilah Kebanyakan orang Kesehatan zaman sekarang Demi kebutuhan Dia abekan firman Tuhan Demi kebutuhan Dia abekan yang namanya Kebenaran Alkitab Atau Taurat pada masa itu Dia sampai rela Jadi pelacur Suaminya enam Pekerjaannya pelakor Pelakor itu apa Pak Pendeta? Nanti tanya cucunya ya Oma-oma Jadi dia jadi pelakor Dia suka ganggu suami orang Istri orang Demi Sorry Suami itu istri ya? Dia suka ganggu suami orang Itu maksudnya Dia suka ganggu suami orang Demi memenuhi kebutuhannya Taukah saudara? Wanita yang sudah model Seperti itu Biasanya Orang yang model kayak gitu Enggak peduli orang lain Terbukti Yesus lagi haus Minta minum Dia bilang apa? Eh sumurnya dalam Kamu enggak bawa timba Padahal Alkitab dengan jelas Baca ayat atasnya Seorang wanita Pergi ke sumur Yaakob Untuk menimba air Orang kalau menimba Bawa apa? Kenapa kok enggak meminjemin? Itulah gambar kehidupan Orang krisis zaman sekarang Udah enggak peduli Sama orang lain Jangan akan ngasih Persembahan sulung Nolong orang lain aja Udah enggak mau Di pikiran cuma satu Kebutuhannya Kebutuhannya Tapi lihat ketika Yesus membuka diri Sebagai pintu gerbang Yang terbuka bagi dia Dia peduli atas wanita Yang hidup di dalam dosa Kamu dari timur Kamu simpan dosa Nih aku datang Bawa air hidup Makanya di pelataran itu Ada yang namanya Mesbah Atau sorry Ada yang namanya Kolam basuhan Sebelum kebasuhan itu ada Ada mesbah korban bakaran Bapak Ibu Dan sebelum mesbah korban bakaran Ada yang namanya Pintu dulu Yesus ngajak wanita ini Masuk pintu dulu Lewat kehidupannya Terimalah aku Sebagai juru selamatmu Dan kamu akan Dibawa ada pengampunan dosa Dan baru Hidupmu akan dibersihkan Dengan air hidup Yang ada di kolam basuhan itu Semuanya sinkron Alkitab kita itu Bapak Ibu Dan yang luar biasa adalah Wanita ini Diajak bertobat dulu Aku mau air itu Yesus supaya aku jangan ke sini Kan Bapak Ibu ya Yesus bilang apa Bawa dulu suamimu ke sini Bawa suamimu ke sini Diajak bertobat dulu Tahukah saudara Apa yang buat itu terjadi Dari seorang sampah masyarakat Ditawarkan dimensi baru oleh Yesus Menjadi sebuah alat pemberitaan Injil Yang luar biasa Menunaikan amanat agung Yesus Kenapa Dari sebuah perubahan Hari ini Tuhan ingin ngajak saudara kekasih Sudahkah hidupmu dipakai Tuhan Sudahkah kau jadi berkat bagi banyak orang Sudahkah hidupmu jadi yang gak berarti yang biasa-biasa Kristen yang GGD Gitu-gitu doang Diubah Tuhan jadi Kristen yang berdampak Kristen yang punya influence Anak Tuhan yang punya pengaruh bagi sekitar Anda Itu dimulai dari Anda berkata Tuhan Saya mau berubah Tuhan Hidupku ini gak ada artinya tanpa Engkau Itu sebabnya mari hari ini datang sama Tuhan Jadi pribadi yang menyenangkan hatinya Dan lihat lawatan Tuhan terjadi dan itu saudara Engkau diberkati dan engkau dipakai Tuhan Haleluya Mari kita berdiri sama-sama di hadapan Tuhan